Artinya, sifat atau watak perempuan itu ada empat. Pertama, berwatak seperti orang kaya. Selalu ingin terpenuhi permintaannya. Kedua, berwatak seperti raja yang dikehendakinya harus terlaksana. Ketiga, berwatak seperti anak kecil. Selalu ingin dibujuk dan dirayu. Keempat, berwatak seperti anjing. Selalu ingin memonopoli. Jika ada sesuatu yang dikehendakinya harus terlaksana, yang hendak dilakukan bertentangan dengan nafsu-mu, tetapi disetujui oleh pertimbanganmu, lakukanlah sebab meskipun ada buruknya tidak seberapa juga. Tidak ada kebaikannya bagi orang yang mengikuti nafsunya, kecuali sejalan dengan pertimbangan masyarakat, barulah ia mempunyai kebenaran. Artinya, Sandarkanlah cita-cita dan pikiranmu kepada keberanian, kejujuran, dan ajaran agama. Sebab jika cita-cita dan pikiran itu tidak berlandaskan keberanian, kejujuran, dan aturan agama, pastilah cita-cita dan pikiran yang demikian akan menyimpang dari nilai-nilai kebenaran. Terima kasih telah menonton! Artinya, ciri-ciri kejujuran seseorang itu ada delapan. Pertama, yang atas ditempatkan di atas. Kedua, yang dibawa ditempatkannya di bawah. Ketiga, yang di kanan ditempatkannya di kanan. Keempat, yang di dalam ditempatkannya di dalam. Kelima, yang di kiri ditempatkannya di kiri. Keenam, yang di luar ditempatkannya di luar. Ketujuh, yang di belakang ditempatkannya di belakang. Kedelapan, yang di depan ditempatkannya di depan. lima ditempatkan di belakang. yang di luar ditempatkan di belakang. Ketujuh, yang di luar ditempatkan di belakang. Artinya, lima hal yang diakibatkan oleh sifat kejujuran itu. Pertama, jika salah penempatan, ia memaafkan. Kedua, jika diserahi amanat, ia tidak menipu. Artinya, jika disandari, ia tidak mengecewakan. Ketiga, jika berjanji, ia tidak mengingkarinya. Keempat, ia tidak menyerahkahi yang bukan haknya. Kelima, ia tidak menganggap sebagai kebaikan kalau kebaikan itu hanya untuk dirinya saja. Tetapi, yang dinamakan kebaikan, jika kebaikan itu dapat dinikmati bersama.